Intro Balai usaha mandiri yang bergerak dalam lembaga keuangan mikro beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sesuai dengan namanya, BMT bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil seperti mendorong kegiatan menabung dan menuncang pembiayaan kegiatan ekonomi. 2020 lalu, BMT Amanah telah merapat ke dunia properti sebab banyak masyarakat yang dianggap kurang mampu dan terkendala dengan berbagai persyaratan untuk memiliki rumah. Amaludin mengatakan, di tahun 2020, BMT telah membangun rumah sebanyak 400 unit untuk masyarakat menengah kebawah dan menargetkan tahun ini akan mendirikan minimal 500 unit rumah murah untuk mahasiswa. Dengan hadirnya BMT Amanah, Alhamdulillah sampai tahun 2020 kemarin kita sudah memberikan fasilitas kurang lebih 400 unit rumah untuk masyarakat ekonomi mikro. Nah, di tahun ini Insya Allah kami siapkan bagi masyarakat yang berbutuhan termasuk kelompok mahasiswa yang tadi mereka cuma sebatas kos-kosan mereka hanya sebatas biaya untuk mengeluarkan uang datang kuliah di kota Insya Allah dengan BMT Amanah memfasilitasi agar mereka itu mendapatkan rumah murah. Nah, ini yang kita coba lakukan di tahun 2021. Target kita, Insya Allah di tahun 2021 minimal 500 unit rumah juga kita bisa siapkan. Atas hidup Allah SWT, Urmah halal, kita mongsi. Dari Kendari Hardianto, Mekdot TV melaporkan. Dari Kendari Hardianto,